Duduk. Sarwadi. Siap. Ini yang dinamakan gelombangnya revolusi. Dati semaran rimpel ceh ini usian. Jadi Sarwo, ini semua adalah biasa dalam revolusi. Ingat saja itu revolusi besar Rusia. Berapa saja menjadi korban pembunuhan. Saya dengar Jenderal Ibrahim Haji datang menghadap. Ya, baru saja dia kembali. Dengan surat perintah Paduka, Komandan Batalion 454 mau meletakkan senjata. Karena dia hanya mau mendengar dan tunduk kepada pimpinan tertinggi. Bur, siap. Siapkan nota untuk Suparjo. Siap, Pak. Maaf, Pak. Nota Bapak Presiden ditujukan kepada Brigjen Separjo. Ya. Ini semua memang di bawah pimpinannya. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati siap menghadap memenuhi panggilan silahkan duduk yuk silahkan ambil kursi kejadian seperti ini adalah biasa dalam revolusi oleh karena itu harus kita mengerti harus kita fahami fahami bahkan kita semua harus prihatin kita harus mampu meletakkan peristiwa ini di dalam kancahnya sejarah semesta ini hanya sebutir sebutir jarah dalam sejarah karena itu pula angkatan darat tidak perlu mencurigai angkatan lain omar dhani sudah memberitahu saya bahwa angkatan udara tidak tahu menau mengenai peristiwa ini dan saya sudah mengatakan kepada omar dhani bahwa angkatan darat tidak tahu menau sama sekali tidak ikut campur akan tetapi kenyataannya lain pak bukti banyaknya sukwan sukwati yang berasal dari pemuda rakyat dilatih ke militeran di wilayah sekitar pangkalan udara halim dan lebih dari itu mereka memiliki senjata api seperti yang dimiliki angkatan udara saya kira semua orang tahu bahwa mereka adalah sukarelawan-sukarelawan yang siap dikirim dalam rangka konfrontasi selain itu saya kira tidak betul bahwa senjata-senjata mereka adalah milik angkatan udara semua senjata yang dimiliki angkatan udara seperti juga yang dimiliki angkatan-angkatan lain didaftar dan diberi nomor semua senjata yang belum dipergunakan masih tersimpan di dalam gudang sebentar pak masukan siap senjata yang bap 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 hai 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 Bagaimana Leo memang ini senjata angkatan udara Pak tapi kami akan meneliti lebih lanjut mungkin mereka mencuri senjata-senjata dari gudang kami Harto saya ambil alih langsung pimpinan angkatan darat dan saya angkat Pranoto sebagai pelaksana harian Bapak Presiden pada kesempatan ini saya juga ingin melaporkan bahwa atas inisiatif saya sendiri saya telah mengambil komando dan mengambil alih sementara pimpinan angkatan darat inisiatif ini sesuai dengan kebiasaan apabila Jenderal Yanni berhalangan maka saya selalu ditunjuk mewakili beliau dan demi memberi ketenangan umum serta para panglima kodam maka inisiatif itu saya umumkan melalui RRI tapi dikarenakan Bapak Presiden telah mengangkat Jenderal Pranoto maka sekarang dengan ini pula saya menyerahkan segala sesuatunya pada Bapak Presiden panglima tertinggi dengan demikian maka berarti saya tidak lagi bertanggung jawab mengenai keamanan saat ini tidak begitu Harto kamu tetap bertanggung jawab mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban itu tugasmu harus kalau memang demikian tugas saya maka agar jangan menimbulkan dualisme pimpinan dalam angkatan darat harus ada penegasan langsung dari Bapak Presiden Bagaimana maksud kamu umumkan kepada rakyat bahwa saya diberi tugas tanggung jawab mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban kalau begitu akan saya siapkan pidato radio saya akan saya nyatakan tegaskan bahwa Jenderal Suharto bertanggung jawab mengenai pemulihan keamanan di samping Pranoto sebagai pelaksana dunia harian pimpinan angkatan darat saudara saudara sekalian mengulangi perintah saya sebagai presiden panglima tertinggi angkatan bersenjata pemimpin besar revolusi yang telah diumumkan pada tanggal 1 Oktober 65 dan untuk menghilangkan semua keragu-raguan dalam kalangan rakyat maka dengan ini saya sekali lagi menyatakan bahwa saya berada dalam keadaan sehat walafiat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati